Untuk kali kedua, pelaksanaan panen hadiah simpedes dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Tembilahan dilaksanakan secara virtual atau live streaming. Hal ini dilakukan mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Sama dengan konsep sebelumnya, pelaksanaan panen hadiah simpedes ini menggait akun media sosial Instagram teranyar di Kabupaten Inhill, yaitu Insta Inhill dan Inhill People. Dengan antusias menunggu pengumuman yang beruntung mendapat hadiah, nasabah BRI ramai ikut menyaksikan live streaming tersebut. Pimpinan cabang BRI Tembilahan Hari Wahyudi mengatakan, total hadiah dalam pelaksanaan panen hadiah kali ini mencapai Rp397 juta yang terdiri dari mobil, sepeda motor, TV, dan genset. Ia berharap nasabah BRI dapat meningkatkan saldo tabungannya agar kesempatan mendapat hadiah semakin besar. Ini harapannya pada masyarakat Indra Giri Gilir itu dapat segera mendekatkan saldonya. Karena semakin besar saldo, maka semakin besar peluang untuk dapat hadiah. Karena setiap kelipatan 100 ribu dari saldo tabungan simpedes itu dapat satu nomor hendian. Jadi kalau semakin banyak kita menabung di tabungan simpedes, insya Allah kesempatan menang akan makin besar. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinasosial, Polres Inhil, dan Paguyuban Agen Briling. Ada pun pemenang yang mendapatkan hadiah utama berupa satu unit mobil dari nasabah unit kerja Tembilahan. Edy Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.